Selamat siang Pak Deha, kami dari kelompok tujuh sekarang akan mempresentasikan mengenai keberhasilan inovasi yang dilakukan oleh IKEA. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari Dimas Aryawimo, Jesse Roselin, Johana Teniel, Saitifan Itikwalu, dan juga Aretha Putri. Yang pertama kami akan menjelaskan mengenai produk life cycle-nya, yaitu mengenai introduction-nya. IKEA pertama kali dibangun pada tahun 1943 oleh Ingvar Kamprat itu sendiri pada saat beliau berusia 17 tahun. Nah di awal dia membangun IKEA ini, dia menjual barang-barang kecil seperti pulpen, dompet, dan lain-lainnya. Atau yang bisa dikatakan seperti toko kelontong. Tetapi yang membedakan ini bahwa toko IKEA pertama kali tidak memiliki satu store di wilayah tertentu. Dan IKEA ini pada awalnya menjual barang-barang dengan harga yang relatif murah. Dan dari situlah IKEA menjadi suatu bisnis yang memang out of the box. Dan alasan lain mengapa IKEA dibilang sebagai bisnis yang out of the box adalah karena pada tahun 1956, Ingvar Kamprat dan karyawannya memutuskan untuk membuat furniture yang dapat dirakit sendiri oleh para customer-nya untuk mengurangi biaya pengiriman dan otomatis untuk mengurangi biaya produk itu sendiri juga. Next. Growth. Dalam pertumbuhannya IKEA menginvestasikan 100% penghematannya dalam pengembangan area bisnis intinya. Meskipun terjadi perlindungan ekonomi, strategi ini membantu menambilkan keuntungan pertumbuhan IKEA. Perusahaan mempertahankan tingkat pertumbuhan sekitar 10% tahun ini sebelum resesi global, IKEA menikmati pertumbuhan yang menguntungkan di hampir semua pasarnya. Hampir tidak memperhatikan unsur biaya negatif dalam praktik produksinya. Maturity. Konsumen bisa mendapatkan produk berkualitas tinggi yang sama dengan harga lebih rendah. Ini disebabkan karena perusahaan meneliti, mengidentifikasi, dan menghilangkan semua elemen yang tidak perlu untuk menambah biaya produksi. Ini menggunakan penuhan harga yang stabil sebagai strategis untuk mempertahankan pertumbuhan. Pendekatan ini menjadi sebuah gaya, sebuah seni yang membuat pertumbuhan IKEA patut ditiru. Perusahaan mencari pengetahuan penuh tentang biaya produksi sebelum mengambil proyek baru. Harga produk yang rendah dan kualitas produk yang tinggi menjadi mungkin karena biaya produksi yang rendah. Next. Ini adalah produk life cycle-nya, gambarannya. Selanjutnya adalah kunci keberasaan hasilan IKEA. Yang pertama adalah low price with mini. Salah satu faktor kunci yang menjadikan IKEA berhasil adalah terletak pada produk IKEA yang memiliki harga yang murah namun berkualitas dan tidak murahan. Hal ini IKEA lakukan agar banyak orang yang bisa menggunakan produknya, bukan orang-orang tertentu saja. Lalu selanjutnya adalah menghadirkan one stop service untuk kenyamanan pelanggan. IKEA juga menambahkan restoran di beberapa cabangnya untuk memberikan one stop service kepada konsumen. Jadi selain berbelanja, mereka juga dapat makan di lokasi yang sama tanpa harus berpindah lagi. Yang ketiga adalah living room untuk pengalaman belanja yang berbeda. Penempatan display produk furniture didesain menyerupai kamar sehingga konsumen dapat melihat produk dari dekat dan mencobanya. Sehingga hal ini membuat IKEA bukan hanya sebagai tempat belanja, melainkan dapat dijadikan sebuah rekreasi keluarga. Yang keempat adalah menawarkan sentuhan emosional. Hal ini IKEA lakukan dengan cara memberikan nama-nama produk IKEA dengan nama pulau, manusia, hewan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah harga terjangkau untuk seluruh rapisan masyarakat. IKEA lakukan ini agar banyak orang yang bisa menggunakannya dan membelinya. Dan dengan ini IKEA dapat mengembangkan produksinya untuk mendapatkan profitnya besar dan memudahkan pengembangan produk mereka. 5 Discovery Skills IKEA yang pertama Questioning IKEA meluncurkan co-create IKEA yang merupakan platform digital untuk menghubungkan perusahaan dengan pelanggan secara langsung. Di mana pelanggan itu dapat mengirimkan saran mereka untuk membantu IKEA dalam pengembangan produknya. Serta IKEA juga bersikap terbuka kepada karyawan dan menanyakan ide kepada karyawan untuk proses pengembangan bisnis dari IKEA itu sendiri. Dan yang kedua observing, IKEA melakukan pengamatan melalui hasil survei yang dilakukan oleh perusahaan terkait customer journey. Yang menyatakan bahwa perkembangan customer saat ini itu di mana mereka lebih tertarik untuk melakukan belanja online dan juga mengunjungi toko fisik. Jadi tidak berat sebelah sehingga IKEA mengembangkan aplikasi belanja online serta tetap mengembangkan kualitas shopping experience di setiap gerai toko IKEA. Next. Yang ketiga networking, di mana IKEA itu menjalin hubungan baik dengan para pemasoknya dengan tujuan untuk menjaga kualitas produk yang dijualnya. Lalu IKEA juga menciptakan program bernama IKEA Social Entrepreneurship, di mana itu program yang kolaborasi antara para pengusaha sosial untuk meluncurkan satu produk yang bisa dipasarkan di setiap gerai IKEA. Yang ketiga IKEA membuat program IKEA Business Forum yang diadakan untuk para pemilik usaha kecil, menengah hingga rintisan yang di dalamnya itu terdapat kategori bisnis, berbagai kategori bisnis, dibuat dari para wisata, kantor, retail, dan perhotelan. Lalu ada yang keempat, experimenting. IKEA melakukan eksperimen yang dilakukan oleh karyawannya sendiri pada tahun 1956, di mana karyawan tersebut menyarankan untuk mencabut kaki meja agar dapat diangkut dengan lebih mudah. Dan eksperimen ini itu menjadi satu terobosan yang besar hingga saat ini, di mana ini itu dapat memotong biaya produksi dan distribusi, sehingga IKEA dapat menjual produk dengan harga yang terjangkau kepada customer. Yang terakhir associating, IKEA menarik ide-ide lain dari ide yang dia gabungkan, dari berbagai informasi yang dia dapatkan dari questioning, observing, networking, dan experimenting, menjadi satu asosiasi yang kreatif. Yang pertama, untuk layanan online, IKEA membuat IKEA Place dan IKEA Apps, di mana customer dapat melakukan pembelanjaan online secara langsung lewat aplikasi, dan dapat juga melakukan penempatan-penempatan posisi produk tersebut di satu ruangan. Untuk layanan offline store-nya, dia juga menyediakan flat packing, yang di mana itu merupakan terobosan yang berasal dari eksperimen tinggi IKEA, dan one-stop service untuk memenuhi pelayanan kepada customer yang ingin menikmati pelayanan lain selain berbelanja, dan juga impulsif buying dengan menghadirkan penataan dekorasi interior di setiap gerai IKEA yang mengesankan bahwa furniture itu bukan hanya untuk diperjual belikan, tetapi juga dapat dirasakan, disentuh, bahkan customer dapat memiliki pengalaman berbelanja sekaligus rekreasi di IKEA itu sendiri. Next. Baik, selanjutnya di sini ada inovasi yang sudah IKEA lakukan, beberapa di antaranya ada digital apps, augmented reality, dan artificial intelligence. Selanjutnya, ini inovasi yang bisa dilakukan IKEA yaitu sistem pembayaran mandiri atau self-service melalui aplikasi pada smartphone, yang berguna untuk meminimalisir antrian pada kasir dan singkat proses pembayaran. Next-nya, alasan inovasinya itu tentu saja untuk efisiensi, save time, energy, resources, dan Inka Group sendiri yang merupakan holdingnya IKEA, melakukan investasi besar-besaran di bidang 3D dan AI, yang merupakan sejalan dengan inovasi yang dilakukan di sekarang. Sekian presentasi dari kami, Pak Deha, terima kasih atas perhatiannya.